Halo co-friends, pada video kali ini kita akan menentukan jari-jari dari sebuah tabung, di mana diketahui volumenya sama dengan 4.396 cm2, tinggi tabung sama dengan 14 cm, serta P sama dengan 3,14. Untuk menentukan jari-jarinya, kita akan menggunakan rungus dari volume tabung, yaitu P sama dengan P dikali R kuadrat dikali T. Kemudian, substitusikan nilai V, nilai T, dan nilai P. Sehingga, didapatkan 4.396 sama dengan 3,14 dikali R kuadrat dikali 14. Maka, didapatkan 4.396 sama dengan 43,96 dikali R kuadrat. Maka, 4.396 dibagi 43,96 sama dengan R kuadrat, sehingga didapatkan R kuadrat sama dengan 100. Kemudian, kedua ruas dipangkatkan setengah, sehingga didapatkan 100 pangkat setengah sama dengan R kuadrat dipangkatkan setengah. Karena 100 sama dengan 10 pangkat 2, maka didapatkan 10 pangkat 2 dipangkatkan setengah sama dengan R pangkat 2 dipangkatkan setengah. Ingat kembali dari sifat pangkat, yaitu A pangkat P dipangkatkan Q sama dengan A pangkat P dikali Q. Dengan sifat tersebut, maka didapatkan 10 pangkat 2 dikali setengah sama dengan R pangkat 2 dikali setengah, maka didapatkan R sama dengan 10. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah B. Sampai jumpa di soal selanjutnya ya!